Selain angkutan umum dan mobil pribadi, kepadatan juga diakibatkan oleh para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Para pemudik motor mulai padati jalur non-tul pada larang Bandung Barat. Ratusan pemudik motor dari Jabodetabek dan Sumatera mulai memenuhi ruas jalan raya pada larang Bandung Barat. Para pemudik sepeda motor mulai mendominasi jalur selatan, jalur arteri, atau non-tul menuju arah Nagrek maupun Tasik Malaya. Barang bawaan terlihat hampir memenuhi bagasi motor. Sebagian besar pemudik yang melintas ini rata-rata hendak menuju kampung halaman seperti ke wilayah Tasik Malaya hingga Cilacap, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik memilih menggunakan sepeda motor karena dinilai lebih ekonomis dibandingkan moda transportasi lain. Heri salah satunya, warga Mesuji Lampung ini hendak berlebaran ke Blitar, Jawa Timur. Ia rela menempuh perjalanan hingga dua hari menuju kampung halamanya. Selain sepeda motor, mobil pribadi juga mulai terlihat melintas di jalur selatan menuju arah Nagrek. Hingga Rabu siang belum ada kepadatan yang berarti. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi mulai sore nanti. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono AI News melaporkan.